Pemirsa FIBA Asia Cup 2022 yang akan disenggarakan di Jakarta pada 12 Juli hingga 24 Juli telah mencapai 90%. Sementara dari segi materi pemain, Perbasi menyebut timnas basket siap dengan skuad pemain yang tidak jauh berbeda dengan tim yang memperoleh medali emas di SEA Games 2021 yang lalu. Waktu perhelatan FIBA Asia Cup 2022 hanya kurang lebih menyisakan satu minggu lagi. Menurut Dhani Kosasik, Ketua Umum Persatuan Basket Indonesia Perbasi, persiapan perhelatan FIBA Asia Cup 2022 sudah hampir mencapai 100%. Venue pertandingan yang akan digunakan juga telah ditinjau kesiapannya oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Hanya tersisa sedikit persiapan yang sedang dikerjakan seperti ruang ganti pemain atau locker yang perlu sedikit perbaikan. Terkait waktu penyelenggaraan, Panitia atau Perbasi telah membuat sistem penjagaan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Pemain-pemain kita tetap ke satu hotel, yaitu di Fairmont Hotel, dan mereka diharapkan tidak keluar. Dan untuk para penonton pun juga sama, kita cuma hanya menerima 70% dari kapasitas gedung itu. Jadi ada protokol khusus dari Perbasi? Ada, ada. Tiket pun kita jual secara offline, online aja semuanya, dan mereka masuk juga harus melalui vaksin tiga kali. Berarti untuk pemain dari negara lain pun ada khusus, Pak? Semua sama, semua sama. Jadi sistemnya satu hotel gitu? Satu hotel, satu bubble. Selain itu, Dhani menyebut timnas basket Indonesia siap bertanding meski ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Perbasi yakin bermodalkan materi pemain yang tidak jauh berbeda saat meraih medali Masih Games 2021, timnas bisa meraih hasil yang memuaskan meski berada di grup yang cukup berat bersama Jordania, Arab Saudi, dan Australia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!